Ceramahnya eh jangan murgikan kawan negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain Ceramahnya itu aja Jarang yang berani ngomong kalian tidak boleh terlibat suap Kreatifikasi Kreatifikasi itu adalah suap Itu korupsi itu macam-macam Yang paling banyak justru suap Pak Prabowo sempat berkali-kali dalam kampanyenya adalah Hebat korupsi adalah kejahatan, korupsi adalah pengkhianatan Semua orang masih ingat itu Saran saya adalah kutipan-kutipan Pak Prabowo selama kampanye kemarin Itu dipasang di dinding di mana-mana Ada banyak sekali itu soal korupsi itu Wensmarknya orang seperti itu Muhammad Hatta gitu Saya ingin menjadi Muhammad Hatta Oh dahsyat sekali itu Ceramahnya eh jangan murgikan kawan negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain Ceramahnya itu aja Jarang yang berani ngomong kalian tidak boleh terlibat suap Gratifikasi Gratifikasi sering ngomong Tapi umumnya nggak tahu bahwa gratifikasi itu adalah suap Di undang-undang kita Undang-undang negara Republik Indonesia Itu korupsi itu macam-macam Yang paling banyak justru suap Terus belajar dari negara lain Semua negara itu yang diperangi suap Hanya Indonesia yang tidak memerangi suap Nah karena itu Di situ saya lihat Ini kalau ada yang bisa meledak gitu Di media Ini pasti rakyat akan happy Kebetulan Pak Mulyana Kusuma melalui timnya di KPU Itu nawarin suap Ke orang BPK Saya pikir oh ini bisa seperti Hongkong nih Makanya terus dilakukan operasi Pak Mulyana tertangkap tangan Tertangkap tangannya Pak Mulyana Ini kemudian ternyata merubah Mindsetnya seluruh orang KPK Personel KPK itu jadi sadar bahwa Oh suap itu korupsi Jadi karena suap itu korupsi Mereka mulai sadar Terus juga mereka sadar Oh kalau nyidik itu harus menggeledah Mulai sadar bahwa pekerjaan itu penting Terus oh data-data digital harus dibuka Karena tim komputer forensiknya mulai bekerja kan Nah merubah mindset ini yang sangat penting Kebetulan teman-teman media itu juga Nggak paham bahwa suap itu adalah korupsi kan Jadi begitu Pak Mulyana tertangkap tangan Terus dimuat di media Satu halaman gede Terus saya ikuti eksposur di media itu Terus menerus selama satu bulan Ini menurut saya Ini yang membuat rakyat Indonesia happy Ini strategi berantas korupsinya bagaimana Ini yang saya lihat Sering dilupakan Jadi tugas KPK itu Melakukan pemberantasan korupsi Itu kan Tapi harus kita terjemahkan Melakukan pemberantasan korupsi Di Indonesia Bukan di Jakarta Bukan di Jawa Timur Bukan terbatas Jakarta dan Jawa Timur Juga bukan di dunia Jadi di Indonesia Nah jadi strateginya mesti begini Melihatnya Korupsi sekarang seperti apa sih Oh banyak Kira-kira lima tahun mendatang Akan menjadi seperti apa Nah ini kan harus di define dulu nih Kalau begitu Korupsinya dipelajari dulu nih Menurut undang-undang korupsi itu apa Yang harus prioritas di berantas apa Kan harus melihat di lapangan juga Yang paling banyak apa Prioritas ini kan harus di define Oh ini Terus kalau berantas yang jenis ini Kemampuan apa yang harus dibangun Terus Sudah ditulis di undang-undang Tapi jarang dilaksanakan Bahwa Pencegahan Dalam arti perbaikan sistem Dalam arti perubahan mindset Itu harus integrated Dengan penindakan Kalau tidak integrated Tidak bisa Jadi strategi itu yang paling utama Yang mudah-mudahan nanti gini Pimpinan baru KPK Terpilih Terus berpikir Strateginya seperti apa nih Terus kalau sudah strateginya ketemu Bagaimana caranya Si perbaikan sistem Perubahan mindset Dan penindakan ini bisa terintegrasi Setiap ada rapim Dua menit pertama lah Kita mulai dengan Khotbah soal korupsi Kita ini sudah Diberi amanah ke rakyat Diberi kehidupan yang sangat layak Lebih dari kebanyakan orang Cobalah kita stop korupsi Dan itu akan ditiru oleh kepala dinas Kepala dinas akan Juga meneruarkan pada para bupati Dan seterusnya Saya bayangkan tadi Kalimat-kalimat tadi itu Kalau terus diucapkan Oleh presiden Oleh para menteri Oleh para gubernur Rasanya akan ada perubahan Rasanya Dan menurut saya Di pendidikan juga Kita perlu lakukan sesuatu Yang berkaitan dengan Pemberantasan korupsi Di bidang pendidikan Seperti misalnya begini Rasanya harus lebih serius KPK menjadi bagian yang paling penting Dalam mengarus utamakan Prinsip, nilai, etika, dan sikap Anti korupsi Dalam muatan kurikulum Jadi matematika pun harus Dimasuki oleh sikap anti korupsi Sederhananya misalnya Ambil soal-soal Yang memperlihatkan sikap anti korupsi Dalam soal Tapi hitungannya matematika Fisika pun begitu Kan pergesekan diantara yang anti korupsi Yang kemudian diwakili oleh Pimpinan KPK dengan para koruptor Itu ada rumus fisikanya Kita bisa masukkan Kalau di ilmu sosial misalnya Sejarah Kelambara koruptor Dimasukkan Tapi juga sebaliknya Sejarah baik orang-orang yang tetap Mohamad Hatta misalnya Ditokohkan menjadi tokoh yang luar biasa Dan kemudian orang Ketika anak-anak muda Anak-anak sekolah itu mencari benchmark Benchmarknya orang seperti itu Mohamad Hatta gitu Saya ingin menjadi Mohamad Hatta Oh dahsyat sekali Nah ini menurut hemat saya sih Harus mulai bergerak lebih masif Dimasukinya pendidikan Termasuk kurikulum Sehingga lebih berjangka panjang Pak Prabowo sempat bergali-gali Dalam kampanyenya Dalam debat Korupsi adalah kejahatan Korupsi adalah pengkhianatan Semua orang masih ingat Saya akan basmi sampai saya akarakan ini Dan ketika ditanya kepada lingkaran beliau Saksianya adalah Enggak Pak Prabowo sangat komit untuk Bahkan KPK masih kembali ditekakan Kalau nanti berbaik sangka Mas Dirman menjadi pimpinan KPK Saran saya adalah Kutipan-kutipan Pak Prabowo selama kampanye kemarin Itu dipasang di dinding di mana-mana Ada banyak sekali itu soal korupsi Itu bagus Bukan hanya untuk membuat kita punya catatan janji Dan jadi penagi janji Tapi semua orang tahu Bahwa KPK adalah mitra strategis pemimpin nasional Kalau buat saya Ini sangat bagus Menurut saya Kalau dari sisi pemberantasan korupsi Itu beruntung Yang kepilih Pak Prabowo Kenapa Mas Amin? Menurut saya Pak Prabowo ini Punya DNA pemberantasan korupsi Oh gitu Dari mana penjelasannya? Beliau itu kan putranya Pak Sumitro Jaya Oke dari sana Nah jangan lupa Pak Sumitro Jaya Hadikusumo Menteri Keuangan Itu ada buktinya bahwa beliau Menyatakan dan melaksanakan pemberantasan korupsi Dengan cara waktu itu Jadi sebagai Menteri Keuangan Akuntan-akuntan yang ada di bawahnya Itu diperintahkan untuk meriksa ini Meriksa ini Untuk pemberantasan korupsi Karena itu saya optimis Mudah-mudahan nanti di masa beliau Fungsi koordinasi Ini bisa lebih mateng Jadi Enggak jalan sendiri-sendiri Patung pentalit gitu Tapi ada target nasional yang harus dicapai Ini Sehingga gini Lima tahun lagi kita bisa melihat Korupsi berkurang walaupun sedikit gitu kan Lima tahun kemudian berkurang lagi sedikit Ya syukur-syukur enggak sedikit ya Tidak Jangan lupa like dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.